Dulu pas lagi aku masih sekolah SMA, aku bertemu dengan teman-teman yang gak benar. Terus mereka ngajarin aku merokok, bolos. Aku jadi malas-malasan dengan sekolah aku yang aku pikirkan. Cuman aku bersenang-senang sama teman aku. Dulu sebenarnya saya siswa yang berprestasi. Saya dulu pernah peringkat ke-1 di sekolah. Saya belajar tekun itu buat mendapatkan perhatian orang tua saya. Karena jujur saya gak pernah dapat perhatian dari orang tua saya. Saya sulit banget berkomunikasi dengan bapak saya. Bapak saya sibuk kerja. Rasanya waktu itu kecewa, sedih, itu rasa kesepian yang begitu mendalam. Jadinya itu ngaruh ke pelajaran saya. Saya menjadi cuek, masa bodoh dengan sekolah saya. Karena gak ada gunanya saya melakukan yang terbaik buat mereka. Aku semakin menyukai minuman keras dan mengenal ekstasi. Mungkin hati nurani aku udah tumpul kali ya. Karena aku orangnya, mungkin dari dua aku udah dipupuk dengan sifat cuek, gak pedulin, dan lain sebagainya. Jadi gak ada rasa yang aku takutin dalam hati. Mau minum, minum aja. Siapa yang mesti aku takutin. Hingga pada suatu hari, aku dan teman-teman sedang tukar-tukar gambar melalui bluetooth. Saya diberi video sama teman saya. Saya kaget. Kok seperti gambar saya, ya seperti muka saya. Saya liatin lagi, itu gambar saya terlanjang. Waktu itu aku lihat background dari video itu. Ternyata aku baru sadar bahwa video itu saya tanpa busana. Jadi ternyata kejadiannya seperti ini. Pada malam itu, aku masih ingat pas aku waktu mabuk berat. Aku gak berdaya, aku gak sadar. Dan ternyata dia videoin aku, buka baju aku, selanpa selekain di tubuh aku. Pas paginya, saya mulai beraktifitas lagi. Saya gak tahu kalau malam hari ini saya dikerjain sama teman aku. Saya jadi merasa depresi, hingga suatu ketika saya ingin mencoba buat bunuh diri. Dan saat itu aku berpikir, buat apa aku hidup lagi? Karena itu gak berguna buat aku. Akhirnya pas waktu saya membunuh diri, ada seorang sahabat yang menarik saya. Dan akhirnya saya dibawa di gereja terdekat untuk saya ditenangkan di sana. Setelah kejadian di gereja itu, saya dilayani di situ. Saya sempat berdiam diri di tempat kos saya satu minggu. Saya bergumul sendiri dengan Tuhan di situ. Mungkin kata teman-teman aku dan kata diriku sendiri, aku tuh udah hancur lebur dan saya udah gak ada harapan lagi. Dan saya adalah manusia yang berdosa. Hingga suatu ketika saya membaca, saya menemukan ayat di 1 Samuel 16 ayat 7 yang kurang lebih bunyinya, manusia melihat apa yang dia lihat, tapi Tuhan melihat hati. Dan itu membuat saya menjadi percaya diri lagi, bahwasannya saya belajar tidak peduli dengan manusia yang manusia pikirkan, tapi saya mau peduli apa yang Tuhan pikirkan dalam hidup saya. Tuhan memikirkan sesuatu tentang aku adalah aku anak yang berharga, aku anak yang luar biasa, dan aku bukan produk gagal. Aku adalah produk Tuhan yang diciptakan Tuhan sedetail mungkin. Setelah kejadian itu, saya berkomitmen sama Tuhan. Saya akan meninggalkan minum saya, saya meninggal merokok, saya tinggalkan narkoba itu, dan saya tinggalkan dugem. Saya mulai hidup baru bersama Tuhan. Setelah saya memutuskan hidup baru, saya mengampuni orang yang membuat hidup telanjang saya, dan saya tidak marah lagi dengan dia, saya tidak dendam lagi dengan dia. Saya juga mengampuni orang tua saya, saya mau bilang sama papa mama saya, saya mengasih mama papa saya. Dari peristiwa pengalaman saya, bunuh diri itu bukan suatu jawaban dalam masalah kita. Jadi curhat aja sama Tuhan, curhat habis-habisan sama Tuhan, dan percaya Tuhan akan membantu kita. Ya, Emil, tadi aku dengar dia berbicara bahwa dia tidak mendapatkan perhatian yang baik dari orang tuanya. Dan mungkin pertanyaan yang balisi, kira-kira apakah ada seperti, apa yang orang tua harus lakukan supaya, secara spesifik supaya anak mereka tidak terjerumus dalam hal-hal yang seperti ini. Pergaulan seperti itu ya. Kalau orang tua punya bonding, atau punya komunikasi, punya ikatan yang kuat dengan anaknya, pasti anak kalau siap ada masa larinya ke orang tua, bukan ke teman-teman, apalagi ke obat-obatan. Nah, kalau misalnya, berarti kan itu kembali lagi ke orang tua. Kalau sekarang ini orang tua sudah berhadapan dengan remaja yang susah diatur, dan juga memiliki mungkin pergaulan yang kurang baik gitu. Kan kita juga sebagai orang tua tidak bisa langsung intervensi ya, karena pasti dia akan langsung back off gitu. Nah, itu gimana ya? Yang pertama, orang tua itu orang tua harus menyadari, oh ada masalah apa. Kalau memang dia sudah membuat kesalahan, it's okay, kenapa? Gak pernah ada kata terlambat, ini anak Anda, siapa lagi yang mau menolong kalau bukan orang tua? Nah, semua bisa dilakukan, artinya orang tua harus membenahi diri juga. Ya, kita tidak bisa minta anak membenahi diri, kalau anaknya juga komplain, orang tuanya juga bermasalah. Tapi sekeringkali kan juga kejadiannya begitu, di mana orang tua merasa bahwa, wah ini anak saya yang gak benar. Dia gak melihat dirinya juga. Dia yang harus mencermin. Kan orang tua sama orang sungguh tidak bisa, atau angkat tangan bagaimana menanggapi atau menanggulangi hal ini, ya minta bantuan. Oke, pihak ketiga ya? Pihak ketiga, siapapun itu, keluarga, call center di CDN. Atau seorang psikolog gitu ya, untuk bisa menengahi. Mel, aku ada dengar sebuah mitos yang mengatakan bahwa tanggung jawab saya sebagai orang tua hanya berhenti di umur 17 tahun. Apakah itu, karena banyak sekali ya saya lihat bahwa, oh mereka sudah bekerja, itu bahwa tanggung jawab saya lagi gitu. Ada benarnya ada tidaknya. Maksudnya adalah 17 tahun, karena memang lebih banyak di barat 17 tahun anak mulai kuliah, mulai jauh dari rumah, punya kehidupan sendiri. Sebenarnya kalau tanggung jawab tentu saja mereka punya kehidupan sendiri, tapi kita dari jauh kita tetap monitor ya. Tapi memang anak itu dibentuk golden age-nya itu 0-14, 0-14 tahun. Itu benar-benar pembentukan karakter yang butuh ekstra kerja keras dari orang tua. Oke, berarti itu yang harus dilakukan oleh orang tua ya, bahwa nilai-nilai hidup itu harus ditanamkan dan juga menjadi role model. Tadi sempat juga mengatakan ya bahwa itu nggak hanya di usia muda saja, bahkan teenager ya. Dan untuk salam-salam kepada orang tua yang mungkin mengalami hal yang dialami seperti kesaksian tadi, kira-kira apa yang ingin Ibu Lisi sampaikan kepada para orang tua? Oke, kalau saya ingin menyampaikan kepada orang tua, mungkin orang tua sekarang harus pegang peran yang banyak dan kompleks buat anak-anak. Satu, Anda harus jadi counselor, artinya jadi teman anak-anak curhat itu pasti harus larinya ke Anda, jangan cari ke orang lain. Nah, berarti Anda harus punya sikap yang terbuka, ramah, tidak cepat judging kalau mereka cerita. Anda pun juga jadi motivator mereka juga, kalau mereka lagi down, lagi sedih, Anda yang memotivasi mereka. Anda juga jadi coach juga atau jadi guiding mereka, kalau pada saat mereka tersesat, Anda yang meluruskan lagi. Jadi ada banyak peran orang tua dan tantangannya dalam mendidik anak zaman sekarang. Oke, Mbak Lisi satu pertanyaan lagi di mana menanggapi tadi seperti kasus gracia ya, cyberbullying bisa dikatakan ya seperti itu. Nah, sekarang ini memang sudah menjadi satu fenomena baru di Indonesia, sedangkan kalau di mungkin negara barat sudah dari zaman dulu gitu. Nah, apa yang menyebabkan ini menjadi sebuah fenomena yang cukup besar dan akhirnya menjadi tren gitu ya di sini? Apakah ada pergeseran nilai, kultur, budaya? Ini bagaimana nih? Oke, kalau menurut saya ini menjadi salah satu contoh nyata bahwa masyarakat Indonesia sayangnya belum siap atau belum dewasa mentalnya untuk menerima perkembangan media dan teknologi. Artinya kita bisa menggunakan media dan teknologi, memang tidak ada aturan, siapapun bisa. Tapi butuh kedewasaan di situ, artinya butuh pola pikir kritis. Kita butuh menyaring informasi, mana yang benar, mana yang tidak. Nah, itu yang kurang dididik di dalam budaya kita. Jadi menurut saya kita tidak mungkin bisa juga lari, karena memang sekarang perkembangan media dan teknologi sudah ada dan sudah terjadi. Mungkin ada baiknya dimulai dari diri kita sebagai orang tua, sekolah, pemerintah, dan kepada anak-anak kita memberikan pendidikan media literasi. Dan juga pola pikir kritis dalam menyaring, which one is good, which one is not. Mana yang baik, mana yang buruk, mana yang boleh, mana yang tidak. Jadi jangan semuanya, wow ada gadget baru, terus kita semua beli, terus pakai semua satu keluarga. Tapi kan kalau misalnya lihat ya penduduk Indonesia, kita orang Asia, itu kan biasanya jenis lebih malu-malu gitu ya. Tapi kok sekarang malah kayaknya vulgar gitu. Apakah ini dari sisi kultur, budaya, dan nilai-nilai ketimuran ini mulai ada pergeseran atau gimana gitu? Sebenarnya bukan masalah pergeseran, tapi dikarenakan juga trend. Ada keinginan untuk eksis, ada keinginan untuk diterima, ada keinginan atau perasaan untuk tidak mau tertinggal. Jadi itu mulai banyak di media sosial dan juga seperti saya katakan tadi, kurangnya media literasi dan kurangnya aturan main. Jadi kadang-kadang kita dalam bahasa lainnya bablas menggunakan gadget gitu. Itu benar, itu benar.